hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rani Wising kembali lagi dengan lima pertanyaan umum tentang channel baru sebanyak protes dua sana Inggris supri isi tanya five general questions bau cana marulioides yang pertama bagus mana tank polos dan substrat which better clean tank substrat banyak para keeper di luar sana ya ini kita mau coba yang tidak paham sejauh mana pengaruh dari interior atau dalaman substrat dan lain-lain dari tanknya ini kita ambil sampel dua tank yang satu kita kasih substrat pasir malang pasir malang kenapa saya kasih pasir malang nanti akan ada penjelasan nah ini pertama kita isi dulu dengan air hujan yang saya tampung eh sudah lama ya berminggu-minggu di dalam profil tank sekitar 1100 liter nah ini tank yang dilakukan uji coba ukurannya sama 50 kali 50 panjang lebar 50 terus tingginya sekitar 30 cm ayat nanti kita kan kita isi sekitar 15 cm tuh sama kan sudah sama-sama 15 cm kurang lebih Oke debit air sama nah pertama kita tes dengan menggunakan PH meter sejumlah pengaruhnya terhadap PHR ini baru substrat ya baru substrat dan air 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 polosan maksudnya tank polosan tanpa substrat ini air hujan yang saya taruh disini saya diamkan selama 1 kali 24 jam baru saya ukur PH nya 5,2 sampai 5,3 sekarang kita pindah lagi ke tank yang ada substratnya nah pasir malang ini pembentukannya berasal dari semburan lava di dalam perut bumi pada saat terjadi gunung meletus nah lava lava ini mengalir ke titik terendah sampai jatuh ke daerah yang beraliran sungai nah di dalam air dia beraksi seperti ini agak serem yang lihatnya ini sekian ribu derajat celcius panas sekali ada terjadi proses pembakaran yang luar biasa disitu jadi unsur itu kenapa warnanya hitam karena itu unsur karbon ya sesuatu yang terbakar itu menjadi karbon itu pasti dan inilah proses alaminya begitu dia berkonsentrasi dengan H2O atau air terjadi pembatuan atau pengerasan nah sehingga menjadi pecahan-pecahan kecil maupun besar kalau pecahan-pecahan pasirnya jadilah itu terbentuk pasir malang lihat yang pasir malang 4,9 sampai 5 jadi selisihnya sekitar 0,3 poin dibandingkan yang tank polos dan substrat lebih rendah yang substrat itulah unsur karbon yang ada di pasir malang makanya itu yang saya pakai kalau tank polosan itu kotorannya itu akan terlihat dengan mata jelas sekali ya terus kita risih yakin kita bersihkan Nah itu karena tidak terurai oleh mikroorganisme yang ada disitu karena tidak ada Nah kalau ada di tank yang ada substratnya dia akan jatuh di endapan dan terurai oleh mikroorganisme yang ada di bawah sehingga kita harus sering-sering membersihkannya Hai nah yang selanjutnya adalah kamuflase kamuflase ini banyak yang dilumpakan orang padahal ini sangat-sangat penting buat saya sangat penting bayangkan itu ikan ya setiap detik setiap menit setiap jam dalam hitungan bulan atau bahkan tahun dia menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitarnya saya menggunakan sini daun bakung bagus sekali soalnya dibawah di daun-daun yang kering itu dia berwarna hit me apa orang ke merah-merahan atasnya tetapi jauh ini ikan suka suka sembunyi di belakang-belakangnya apa suri dibawah-bawahnya itu dan dia warnanya akan berkamuflase kayak bunglon jadi menyesuaikan apa yang ada di sekitarnya biasanya di alam ia menghindari dari predator lain atau dia sedang berburu kalau dia berburu bisa berubah atau berkamuflase sembunyi menyesuaikan supaya targetnya tidak tahu kalau dia itu ada dekat di arah situ ini juga dia sembunyi ini takut ditangkap nih takut serok hehehe selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua pengaruh atau airator terhadap ikan atau airator effect to the fish airator itu paling banyak dipakai oleh para channel keeper dan kebanyakan tidak tahu pengaruhnya oke pertama ini saya kasih sampel ya ini saya kasih airator semua dan ikannya menghitam kenapa bisa menghitam karena kita mikirnya pasti bagus ya ya ternyata itu sebaliknya banyak orang yang tidak menyadari ini sampai dia tidak tidak mengerti kenapa sih oke kita akan jelaskan bagaimana pengaruh dari airator itu pertama ini contohnya adalah airator di dalam tank nah begitu di airator hidupkan ini sampelnya pertama misalkan PH-nya 6 ya PH-nya 6 di dalam air itu ada mengandung PH asam unsur utama adalah karbona pada saat airator menembuskan atau menembak O2 itu O2 yang keluar itu akan mengikat karbon yang ada di dalam air sehingga yang muncul adalah karbon dioksida karbon dioksida yang keluar tadi itu mengikat unsur karbon sehingga semakin berkurang jadi kadar TH asam itu semua berkurang otomatis jadi tinggi menjadi menuju ke arah basah PH jadi 6,5 tidak heran kalau sudah dikasih erator PH-nya malah tinggi nah itu yang terjadi selanjutnya pertanyaan ketiga adalah pengaruh filter air water filter effect saya menggunakan filter air itu hanya pada saat setelah saya mencuci akuarium jadi akuarium setelah kita cuci dengan cara membersihkan dinding-dinding ya dengan spoon ataupun dengan emplas emplas yang lembut tentunya 1000-1200 nah baru setelah kotorannya ngangkat semua kita aduk-aduk lagi tuh itunya eh substratnya supaya kotoran benar-benar terangkat baru dihidupkan filternya nanti akan tersaring dalam waktu 6 jam sampai 12 jam akan kembali kembali baru kita ukur PH-nya berapa perbandingannya Hai selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-4 pengaruh tinggi air ukuran dan penutup tank Hai biasanya saya itu pakai air itu separoh ya dari tinggi tank tinggi tank biasanya 45 jenis sekitar 20 20 25 sekitar itulah 50% sampai 60% dari ketinggian tank karena ikan ini sebenarnya habitatnya itu di rawa-rawa yang tidak pastinya tidak terlalu dalamnya dangkalnya sekitar satu meteran lah Hai jadi dia lebih senang di area yang dangkal kalau airnya tuh dangkal otomatis debit air dibandingkan dengan PH asam itu kalau ber terbandingkan rasionya itu begini semakin banyak debit air PH asamnya pun semakin banyak terurai sehingga PH semakin tinggi jadi saya buat itu agak-agak dangkal ya supaya tingkat kejenuhan PH itu sesuai dengan atau ideal dengan kapasitas debit air yang ada karena di habitat aslinya itu adalah air yang dangkal dia lebih aktif di air yang tidak terlalu dalam sementara saya juga menggunakan tutup atas itu untuk meminimasi pemuaian ini memori PH ya semakin tinggi pemuaian PH semakin tinggi semakin rendah pemuaian PH semakin rendah nah itu hukumnya seperti itu pertanyaan yang kelima yang terakhir pengaruh tanaman air atau waterpants effect nah tanaman itu bagus ya buat kamu kelasnya tapi kalau itu over terlalu banyak itu juga berpengaruh terhadap PH air ini sampel yang saya buat ya Fabiotop ini PH nya tinggi karena tanamannya padat banyak di sini terutama kalau anda punya PHM karena bisa cek ya di siang dan di malam hari itu perubahan PH nya cukup lumayan sekitar 0,3 sampai 0,5 mengapa itu bisa terjadi karena tanaman ini melakukan sebuah proses yang namanya proses fotosintesis untuk siang hari dan malam hari dia melakukan respirasi atau pernafasan untuk malam hari nah proses seperti ini pada siang hari ada matahari masuk nah unsur karbon di dalam air itu otomatis terjadi pemuaian air akan memuai dan dia naik ke atas didorong oleh O2 menjadi CO2 atau carbon dioksida nah oleh tanaman dia berfotosintesis nah inilah bahan baku utamanya karbon dioksida dia lakukan proses fotosintesis menggunakan bantuan klorofil dan energi dari matahari dan menghasilkan oksigen atau O2 sementara di malam hari itu sebaliknya namanya respirasi dia memakai oksigen ada di sekitar dia menariknya dan melakukan proses respirasi lalu dia mengeluarkan H2O eh sorry mengeluarkan CO2 karbon dioksida ada yang di atas ataupun di bawah air melalui akar-akarnya dan sehingga membentuk unsur karbon di air dan menjadikan pH semakin rendah begitu prosesnya oke dari semua rangkaian proses yang sudah kita lewati tadi kita ambil kesimpulannya yang pertama baik mana yang tank polos membutuhkan substrat ya tentu saja substrat apalagi kalau itu dikasih pasir malang karena unsur karbon dari proses pembakaran karena proses pembentukan lava dan menjadi pasir itu melalui proses pembakaran yang sangat tinggi mehingga menimbulkan zat karbon yang tinggi terhadap eh pasir malang sehingga dia bisa mempengaruhi eh apa eh mempengaruhi H2O atau air yang ada di tank sehingga mengandung zat asam yang cukup tinggi dibandingkan air yang polos nah terus kotoran ya kita harus sering-sering bersihnya karena tidak nyaman dilihat dan itu tidak terurai dengan baik dan benar karena tidak ada mikroorganisme yang cukup kalau ada ada apa ada substrat otomatis ada mikroorganisme di bawah-bawahnya yang bisa mengurai bersisa makanan atau kotoran dari ikan yang selanjutnya adalah kamuflase kamuflase ini sangat penting buat pembentukan warna ikan karena dia akan kontinu melakukan sebuah kamuflase sehingga membentuk mutasi dari pewarnaan sisiknya yang kedua pengaruh airator pada ikan banyak yang menetes eh silahkan tes ya silahkan tes sendiri ini mah karena juga saya banyak pertanyaan kenapa om setelah dikasih airator airnya bahwa PH nya malah jadi tinggi nah itulah prosesnya jadi ada pengikatan unsur karbon yang dilakukan oleh airator yang menembak O2 sehingga unsur karbon yang terangkat PH nya jadi naik karena berkurang kadar asamnya ikan akan jadi hitam biasanya seperti itu karena ada perubahan kadar yang cukup signifikan kadar PH terus tingkat pemain lebih tinggi sehingga air lebih cepat habis yang ketiga filter pada air ini saya biasanya menggunakan hanya pada saat membersihkan jadi tidak selalu dihidupkan terus enggak salah satunya juga penyebab pemain cepat habis ya karena filternya hidup terus ya PH air juga akan naik ya akan berkurang juga tapi kadar ini lebih kecil dibandingkan yang menggunakan airator terus tinggi air dan ukuran tank serta penutup penutup untuk menahan pemain supaya PH air lebih lebih konsisten lebih stabil tinggi air saya gunakan yang separoh biasanya 50-60% beli tinggi karena untuk menjaga kestabilan atau ideal tingkat ideal dari debit air dibanding dibandingkan dengan kejenuhan PH asamnya karena semakin banyak airnya PH asam semakin terurai sehingga PH lagi tinggi kalau misalkan airnya dangkal PH airnya lebih konsisten di angka yang kita inginkan pengaruh tanaman tanaman itu bagus tetapi kalau dalam jumlah yang cukup yang berlebihan kebanyakan dia tidak konsisten PHnya karena dia pada saat siang hari melakukan postosintesis bisa cek kalau siang hari PHnya akan tinggi karena karbonnya terisap oleh tanaman untuk diolah menjadi O2 melalui proses fotosintesis sebaliknya malam justru PHnya jadi rendah karena tanaman tadi melakukan respirasi menggunakan bahan baku oksigen yang sitar untuk menghasilkan CO2 atau karbon doksida baik ini ringkasan-ringkasannya sampai jumpa di pertanyaan-pertanyaan yang lain ini juga berdasarkan dari komentar maupun pertanyaan-pertanyaan langsung melalui A ataupun messenger dari kawan-kawan dan ini saya menggunakan English subtitle ya jadi ada yang komentar please use English subtitle soalnya yang di luar sana itu kawan-kawan dari kemarin yang itu Vietnam ya Vietnam sama Filipina sorry terima kasih saran-sarannya dan kritiknya karena mereka di sana tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak mengerti lalu bingung itu saja terima kasih mudah-mudahan bermanfaat next video mudah-mudahan ada beberapa yang saya bacorkan nanti next video ini adalah perbandingan yellow sentarung, red sentarung, dan red sampit saya sudah dapat bahannya tinggal beberapa waktu lagi tunggu saya butuh waktu sedikit lagi untuk penstabilan ikan baby ya untuk baby dan juga next video tentang saya dapat hibahan ikan yang sudah menghitam ya 7 bulan di keep menghitam karena saya dapat hibahan ikan itu si pemilik meminta untuk tolong ini di keep di jaga dan tolong di kembalikan warnanya katanya begitu oke sudah dari saya dan saya perlu waktu juga nanti akan saya rilis videonya dalam waktu singkat ini mungkin 3 hari 4 hari kedepan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih telah menonton!